Terima kasih Terima kasih Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak Yang dengan nikmat tersebut Kita bisa terus tafakufid din Mempelajari agama Islam ini Yang dengannya kita bisa Mengabdikan diri kita kepada Allah SWT Dengan sebaik-baik pengabdian Dan juga kita senantiasa Berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Mengamalkan ajarannya Sampai hari kiamat Amin ya Rabbal Alamin Kaum muslimin rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali lagi kita Membacakan Ya syarah daripada kita Butuhid Semoga kita bisa mengambil Faidah-faidahnya Dan kita bisa Ya Melaksanakannya di dalam kehidupan kita Sehari-hari Pada kesempatan kali ini Tema kita yang akan kita bahas Yaitu Yang berkaitan tentang Hukum daripada Mencelah Ya Syariat Allah SWT Ya Ataupun orang-orang yang bercanda Di dalam syariat Allah SWT Penulis membawakan Judul yaitu Babu man hazala bi syai'in Fihi zikrullahi awil qur'ani awil rasul Sebuah bab Ya Yang berkaitan tentang Hukum Ataupun bercanda Ya terhadap hal-hal Yang di dalamnya terdapat Ya Penyebutan nama Allah Ataupun Al-Quran Ataupun Rasulullah SAW Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Tentunya Segala sesuatu yang berkaitan tentang syariat Islam ini Syiar-syiar Islam ini Wajib Bagi setiap muslim dan muslimah Untuk menjaganya Menghormatinya Dan memberikan hak-haknya Tidak boleh orang Muslim dan muslimah Melecehkannya Menjadikannya Bahan tertawa Bahan senda gurau Ya Dan yang semisal dengan itu Ya Tentunya Seorang muslim Yang beriman kepada Allah SWT Sangat jauh dari hal-hal Yang sifatnya melecehkan Syariat Allah SWT Orang-orang yang melecehkan Syariat Allah Yang menjadikan syariat Allah Ya sebagai bahan candaan Itu menunjukkan Kekosongan Kekosongan Keimanan Yang ada di dalam hatinya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita akan membacakan Beberapa Atau beberapa Hadis Ataupun ayat Dari Al-Quranul Karim Yang dibawakan oleh penulis Untuk menjelaskan tema ini Yang pertama Kalau engkau mengatakan Atau bertanya kepada mereka Orang-orang munafik Tentang ucapan mereka Yang mengandung kekofuran Mereka akan mengatakan Ya kami hanyalah Bersendah gurau Bermain-main Katakanlah apakah Kalian itu bersendah gurau Bercanda Yang berkaitan tentang Allah Dan ayat-ayatnya Dan Rasulnya Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Allah SWT Menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW Apabila Engkau hendak bertanya Kepada mereka Orang-orang munafik Yang mereka mengucapkan Kalimat-kalimat Kekofuran Mereka akan Berucap Ataupun Beruzur Bahasanya Mereka mengucapkan Hal tersebut Bukanlah untuk Bukanlah untuk Melecehkan Akan tetapi Mereka beruzur Bahasanya mereka Mengucapkannya tersebut Hanyalah bentuk Canda saja Bersendah gurau saja Maka Allah SWT Mengatakan Anna udhrahum Hada la yugni Anhum min Allah Syai'ah Uzur mereka ini Tidak memberikan Manfaat Bagi Allah SWT Syariat ini Tidak bisa Diejik Tidak bisa Dilecehkan Walaupun Tujuannya Bercanda Fa'idah pertama Yang Annal istihza Billahi wa'ayatihi Warasulihi Kufrun yunafit tawhid Bahasanya Melecehkan Agama Allah Atau Ayat-ayatnya Atau Rasulnya Ini termasuk Kedalam Kekufuran Yang Menafikan Ketohidan Ya Kemudian yang berikutnya Anna manfa'alal kufra Wadda'annahu Lam ya'lam Annahu kufran La yu'zhar Bidhalika Orang-orang Yang melakukan Perbuatan Kekufuran Kemudian Dia mengklaim Bahasanya Dia tidak tahu Bahasanya Itu adalah Kekufuran Maka Tidak ada Uzur baginya Seperti Yang dicontohkan Di dalam ayat ini Orang-orang Munafik Ya Yang mengatakan Kalimat kufur Kemudian mereka Berudur Bahasanya Mereka Mengucapkannya Itu bukan Dari dalam hati Untuk Melecehkan Tapi dalam Rangka Untuk Bercanda Maka Uzur mereka Itu Tidak diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mereka Tetap Bersalah Ya Insya Allah Akan kita Sambung Pembahasan ini Setelah jeda Berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Kita Kembali akan Membacakan Faidah Daripada Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang barusan kita Bacakan Di dalam Surat Al-Tawbah ayat ke 65 Ya Wassannya Faidah yang berikutnya Wujubu ta'zimi Zikrillahi Wa kitabihi Wa rasulihi Wajibnya kita Mengagungkan Ya Nama-nama Allah Ya Kemudian juga Kitab Allah Dan Rasulnya Secara umum Syariat Allah Ini wajib kita Agungkan Ya tidak boleh Dijadikan Bahan Ejekan Ya Seperti sebagian Manusia yang Mengejek Syariat Allah Ya Mengejek Misalnya Orang-orang yang Memakai Cadar Orang-orang yang Berusaha Untuk mengikuti Sunnah Nabinya Di dalam Memelihara Jenggot Ya Dan seterusnya Tidak layak Masih banyak Bahan candaan Di luar Syariat Islam Ya Yang berkaitan Tentang syariat Islam Ini wajib Seseorang Menjaganya Memuliakannya Mengagungkannya Dan itu semua Tentunya Berangkat dari Keimanan Yang ada Di dalam hati Seseorang Ya Kemudian yang berikutnya Orang-orang yang Berlapas Atau berucap Dengan Ucapan Kukufuran Maka dia Masuk ke dalam Kukufuran Walaupun dia Tidak Meyakini Apa yang Dia ucapi Tersebut Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jamiyan Kembali lagi Kita membacakan Athar An ibni Umar Muhammad Ibn Kaab Wazayyid Ibn Aslam Wa Qatada Dakhal hadithu Ba'dihim Fi Ba'd Ya Dari ibnu Umar Muhammad Ibn Kaab Zayyid Ibn Aslam Wa Qatada Ya Dari riwayat Yang banyak Anahu Qa'la Rajulun Fi Guzwati Tabuk Bahasanya Telah berkata Seseorang Pada perang Tabuk Ma Ra'ayna Misda Kurra'ina Ha'ula Ar Ghaba Butunan Seorang laki-laki Ini mengatakan Tak pernah Aku melihat Orang Yang paling Rakus Wala Akzaba Al-Sunan Dan orang Yang paling Berdusta Wala Ajabana Indal Liqa Dan juga Orang Yang paling Pengecut Ya'ni Rasulullah Wa Ashabahu Al-Qurra' Selain Daripada Rasul Dan para Sahabatnya Jadi Seseorang Ini Ya Melecehkan Rasul Dan para Sahabatnya Dengan Mengatakan Mereka Adalah Orang Yang paling Rakus Makan Yang paling Tamak Demikian Pula Ya Paling Dustalisannya Demikian Pula Ya Paling Pengecut Di dalam Berperang Maka Auf Ibn Malik Mengatakan Kepada Orang Ini Kamu Adalah Orang Yang Berdusta Kamu Itu Sesungguhnya Orang Munafik Sesungguhnya Ucapanmu Itu Akan Aku Laporkan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Maka Auf Pergi Untuk Mengabarkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Akan Tetapi Dia Mendapati Bahwa Al-Quran Wahyu Dari Al-Quran Telah Mendahulunya Sebelum Dia Menemui Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Dia Orang Yang Mengucapkan Ucapan Tadi Itu Mendatangi Rasul Sallallahu Sallam Sedangkan Ia Telah Menaiki Untanya Maka Orang Ini Mengatakan Wahai Rasul Sesungguhnya Ucapan Yang kami Ucapkan Tadi Itu Hanyalah Bercanda Ucapan Yang kami Ucapkan Untuk Menghabis Habiskan Waktu Dalam Perjalanan Qala Ibn Umar Ka'anni Anzuru Ilayhi Muta'alikun Binis Atina Qatir Rasul Sallallahu Sallam Wa Innal Hijara Tankubu Rijlayhi Wah Ibn Umar Ibn Umar Mengatakan Aku melihat Orang tersebut Seakan-akan Dia itu Bergantung Kepada Unta Nabi Sallallahu Kami Sesungguhnya Sedang Bercanda Dan Bermain-main Ya Fayaqululahu Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Rasulullah Pun mengatakan Kepada Orang tersebut Abillahi Wa Ayatihi War Rasulihi Kuntum Testahzi'un La Ta'atadhiru Koda Kafartum Ba'da Imanikum Ya Maka Rasulullah Pun mengatakan Kepada Orang tersebut Tadi Yang telah Melecehkan Nabi Tadi Ya Apakah Terhadap Allah Kepada Rasulnya Ya Dan terhadap Ayat-ayatnya Kalian Semua Ya Bercanda Melecehkannya Janganlah Kalian Meminta Uzur Sungguh Kalian telah Kufur Setelah Keimanan Kalian Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Ya Tentunya Banyak Pelajaran Yang kita Ambil Dari Hadis Yang cukup Panjang Ini Yang menjelaskan Kepada Kita Intinya Jangan Jadikan Ayat-ayat Allah Nama-nama Allah Dan syariat Ini secara Umum Itu Bahan Candaan Bahan Sendagur Sungguhnya Orang Yang mengucapkan Itu Dia telah Kufur Setelah Keimanan Yang ada Pada Dirinya Ya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Kita akan Bacakan Beberapa Fa'idah Ya Fa'idah Penting Daripada Hadis Ini Yang pertama Bayanuma Tantauhi Alayhi Nufusu Al-Munafikini Minal Adawati Lillah Warasulihi Wal-Mu'minin Ya Keterangan Apa yang ada Di dalam Jiwa-jiwa Orang Munafikin Bahwasannya Mereka Ya Adalah Orang-orang Yang benci Terhadap Allah Dan Rasulnya Dan juga Kaum-kaum Mu'minin Insyaallah Akan kita Sempurnakan Pembahasan Ini Setelah Juga Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Ya Mabadu Qom Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Kembali Lagi Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Yang Bertemakan Tentang Hukum Daripada Menjadikan Syariat Allah Ini Bahan Canda Sendagurau Setelah Kita Bacakan Tadi Hadis Yang Panjang Sebab Daripada Turunnya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surat Tawbah Ayat 65 Kemudian Kita Akan Membacakan Faidah Lanjutan Daripada Hadis Yang Barusan Kita Bacakan Yang Pertama Tadi Kalau Kita Boleh Ulang Bayan Mata Tawwi Alayhi Nufusul Munafikina Minal Adawati Lillahi Wal Rasulihi Keterangan Atas Apa Yang Ada Di dalam Jiwa-jiwa Orang Munafikin Dari Sini Kita Mengetahui Bahwasannya Orang-orang Munafikun Adalah Orang-orang Yang Benci Terhadap Allah Dan Rasulnya Dan Kepada Kaum Munafikin Itulah Apa Yang Ada Di dalam Jiwa Mereka Terungkap Melalui Hadis Kemudian Yang Berikutnya Orang-orang Yang Beristihza Ya Melecehkan Menghina Ya Ayat-ayat Allah Menghina Allah Dan Rasulnya Maka Dia Telah Kufur Walaupun Dia Bercanda Ya Orang-orang Yang Bercanda Dengan Ya Syariat Allah Maka Dia Telah Masuk Kedalam Kukupuran Ya Ini Tentunya Mengajarkan Kepada Kita Untuk Ya Berhati-hati Di dalam Berbicara Berhati-hati Dalam Bercanda Terlebih Lagi Di hari Ini Yang Mana Media 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 Sosial Ini Semakin Terbuka Ya Yang Memudahkan Setiap Orang Itu Untuk Bisa Berbicara Kapanpun Dan Apapun Yang Ia Ingin Sampaikan Ya Yang Mana Ucapannya Bisa Dibaca Oleh Banyak Orang Ya Yang Tidak Sedikit Orang Menjadikan Ya Bahan Candaan Itu Dari Syariat Allah Subhanahu Hati-hati Ancapannya Ini adalah Kekufuran Kemudian Yang berikutnya Anna Zikra Af'alil Fussab Li Wulatil Umur Li Yurdi'ahum Auliyarda'uhum Laisa Minal Ghibah Wal Namimah Bal Hua Minal Nasih Hal Lillahi Wal Rasulihi Wal A'immat Muslimin Wa Ammatihim Bahasannya Penyebutan Ya Perbuatan Perbuatan Kepasikan Ya Untuk Mencegah Mereka Agar Mereka Berhenti Itu Bukan Termasuk Daripada Ghibah Dan Namimah Bahkan Itu Termasuk Daripada Nasihat Kepada Kaum Muslimin Secara Umum Ya Karena Agama Ini Adalas Ad-dinun Nasihah Ya Menyebutkan Ya Perbuatan Perbuatan Keburukan Seseorang Ingat Tujuannya Untuk Dia Berhenti Dan Tidak Mengulangi Perbuatan Tersebut Ya Dan Juga Mewanti Wanti Kau Muslimin Dari Perbuatannya Maka Ini Termasuk Daripada Nasihat Ya Kemudian Yang berikutnya Kita harus Mengetahui Bahwasannya Disana Ada Uzur-Uzur Uzur-Uzur Ataupun Perkara-perkara Yang memang Dia tidak Bisa Diterima Ya Bukan Semua Uzur itu Langsung Dikabulkan Bisa Diterima Seperti Uzur ini Orang-orang Munafikin Yang mana Mereka Ya Mengucapkan Kalimat-kalimat Kukufuran Kemudian Di akhir Mereka Minta Uzur Karena Apa Karena Mereka Mengatakannya Itu Dalam Rangka Bersendagorau Maka Uzur ini Ya Tidak Diterima Ya Tidak Diterima Orang-orang Yang Berudur Dengan Sendagorau Namun Menjadikan Syariat Allah Itu Bahan Candaan Kemudian Yang berikutnya Al-Khauf Minan Nifak Fa Inna Allah Subhanahu Athbat Liha Ula'i Imanan Qobla'an Yakulu Ma Qaluhu Ya Takut Daripada Rasa Nifak Ya Dan Bahasanya Mereka Orang-orang Munafik Ya Allah Pertamanya Menetapkan Bagi mereka Keimanan Kemudian Menetapkan Kekufuran Ya Kodekafartum Ba'da Imanikum Ya Sungguh kalian telah Kufur setelah Keimanan Yang ada pada Diri kalian Ya Orang-orang Munafik Adalah orang-orang Yang menampakkan Secara Zahir Keimanan Namun Menyembunyikan Di dalam Batin mereka Kebencian Kepada Allah Kepada Rasulnya Dan kepada Syariat Islam ini Ya Dan ini adalah Perkara yang sangat Berbahaya Sifat Anifat Sifat Munafik Ini Tempat Mereka Kelak Itu Di Dasar Neraka Fiddarkil Aspali Minan Nar Ya Di neraka Di tempat Yang paling Dasar Itulah Tempat Yang Cocok Bagi Mereka Para Orang-orang Yang memiliki Sifat Munafik Kemudian Yang berikutnya Annal Istihza'i Billahi Awu Bir Rasul Awu Bil Quran Nakidun Minna Wakidil Islam Walau Lam Yatakid Dhalika Bi Kalbihi Bahwasannya Ya Melecehkan Allah Dan Rasulnya Ataupun Al-Quran Ini termasuk Daripada Pembatal Pembatal Keislaman Walaupun Dia Mengucapkannya Itu Tidak Dengan Keyakinan Dari Dalam Hatinya Cukuplah Kalimat Terucap Yang Menunjukkan Pelecehan Penghinaan Terhadap Allah Rasulnya Ataupun Al-Quran Ataupun Syariat Islam Secara Umum Cukuplah Ucapan Tersebut Membatalkan Keislaman Seseorang Ya Tidak ada Uzur Dalam hal ini Uzur Dalam artian Dia itu Menggunakan Atau Mengucapkannya Itu Dalam rangka Ya Bercanda Bersendagurau Agar orang lain Tertawa Dan lain yang Semisal dengan itu Maka yang demikian Itu tidaklah menjadi Uzur Ya Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan Kali ini Semoga kita menjadi Ya Seorang Mumin Dan Muminah Yang senantiasa Menjaga Lisan kita Ya Agar tidak menjadikan Ya Bahan Candaan Dengan Menggunakan Syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Syariat Allah Seharusnya kita Agungkan Kita muliakan Dan kita dakwahkan Di tengah umat ini Demikian Pembahasan kita Pada kesempatan Kali ini Semoga bermanfaat Wa akhiru dakwah Na'anilhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.